Halo, selamat datang di Kongo Yanyati TV Pada ke-9 kali ini gue mau ngomongin 2 hal ya Pertama, itu rumor Ronaldo balik ke Manchester United Dan yang kedua, itu tentang season awal kita ya Yang dimana kita cukup mengecewakan ya hasilnya ya Nah, gue pengen ngomongin dulu tentang Ronaldo Rumor ini sih sebenarnya bukan rumor pertama kalinya ya Pas Ronaldo pengen hang count dari Real Madrid kan udah sempet tuh Dia mengisyaratkan kalau dia pengen balik ke MU ya Cuman keliatannya gak ada action ya dari Woodward sama Glazer Gak ada, ya dia keliatannya mereka gak mau bayar gaji Ronaldo Makanya akhirnya Ronaldo pindah ke Juventus ya Nah, ini kalau gue bilang sih sekarang ini gimana Jujur sih kalau Ronaldo anytime kalau dia mau balik ke MU sih gue welcome ya Karena gimana pun juga Walaupun dia bukan prime Ronaldo ya Tetap aja dia tuh legenda klub kita ya Dia udah ada legacy lah di klub kita Kalau dia pengen gantung sepatu di Manchester United menugas itu boleh banget lah Itu sesuatu hal yang bagus ya Kalau gue bilang juga nextnya sih Ronaldo kemana Kemungkinan besar setelah Dia sih gak mungkin gantung Kayak sih gak mungkin gantung sepatu di Juventus ya PSG pun menurut gue sih kemungkinannya kecil Ya, karena PSG udah ada Neymar Ya, kita tahu kenapa Neymar mau Ya, dia pindah dari Barcelona ke PSG Karena dia pengen Ya, dia gak mau dibayang-bayangin oleh Messi, bener gak? Sekarang kalau Ronaldo mau pindah ke PSG Jelas Neymar udah pasti bakal pindah gitu loh Dia gak mau dibayangin Ronaldo juga kan Dia pengen jadi legenda klub di PSG gitu Jadi, keliatan banget lah Kalau gue bilang sih dia balik ke PSG Itu sih kemungkinannya sangat kecil ya Kecuali ya PSG mau kehilangan Neymar Atau Neymar gak apa-apa gitu Adanya Ronaldo yang ngebayang-bayangin dia gitu loh Ya kan Cuman kalau gue yakin ya Kalau untuk PSG suruh milih Ronaldo atau Neymar Jelas dia bakal pilih Neymar lah Karena Neymar Apa, waktunya masih lebih panjang gitu kan Karena Ronaldo gimana pun juga Udah dalam umur 36, 37 bener gak? Jadi kalau gue bilang sih Next-nya paling mungkin sih Paling bener sih dia ke MLS sih Ya, kalau emang dia mau pindah dari Juve Itu paling bener dia ke MLS Nah, setelah itu ya mungkin ya Kalau butuh mau bayar gaji dia Mungkin dari MLS baru ke MU kali ya Kalau butuh mau bayar ya Dia punya gaji Ya, itulah Jadi makanya gue sebenernya paling males ya Apa, bikin video tentang rumor Karena menurut gue sih ini gak banget terjadi lah Ya, at least gak sekarang ini lah Ya, berat lah Lagi Covid gini lagi Mau suruh bayar kaji Ronaldo Ya, itu sih bisa-bisa kita gak belanja 2 musim tuh Gara-gara ini Ya Oke, untuk next-nya gue bakal ngomongin sedikit Tentang performa MU ya Di awal musim ya Karena kurang bagus ya kita lihat ya Sekarang ini peringkat berapa sih? 14 kalau gak salah kan Nah Sebenernya sih Gue bilang sih bukan salah oleh Dan juga bukan salah pemain kita Ya, 100% ini menurut gue sih Kita gak beruntung ya Kurang beruntung Nah, kita lihat nih Liga Inggris di bulan pertama Jelas Semua tim gak ada yang konsisten Ya, karena ya tahu sendiri lah Ya, preseason yang pendek Dan juga Covid segala macam ya Tapi Di bulan kedua ini kita lihat nih Udah banyak yang memulai konsisten Dari Manchester City Chelsea Tentang Hotspur Dan juga Liverpool juga ya Walaupun Liverpool lagi crisis back ya Jadi semua tim Big Six tuh udah mulai konsisten Kan kelihatannya kan Kok MU doang ya Masih kayaknya gak jelas gitu Kan bener gak Ya, gue bilang sih kurang beruntung ya Karena Bulan kedua ini Kita lawannya tuh berat-berat semua Ya kan Ya, di Champions League Semua tim Liga Inggris Dapetnya grup cukup gampang ya Paling ada satu doang yang susah ya Di grup mereka ya Kalau kita Cukup ya Termasuk grup paling susah gitu kan Di Champions League ini Kita ketemu PSG sama Leipzig Ya, jadi Itu Pengaruh gitu loh Ya kan Kita gak ketemu tim Gurum Dimana kita bisa berlatih Kita bisa bermain dengan lepas Itu pengaruh Ya, di bulan kedua ini Kita coba bayangin Selain Newcastle ya Kita ketemunya PSG Ya kan Abis itu kita ketemu Chelsea Abis itu kita ketemu Leipzig Ya, abis itu kita ketemu Arsenal Ya Oke, kita ketemu Siapa? Ketemu si Si Istanbul ya Abis itu kita ketemu Everton Ya, jadi sebenarnya Dari 6 atau 7 pertandingan Yang gampang cuma 2 Bener gak Everton Sorry, yang gampang cuma 2 Newcastle sama Istanbul Itu doang Ya, jadi Kalau gue bilang Ini sih Kurang beruntung ya Gak tau siapa yang Gatuh jadwal Premier League Kenapa kita bisa berturutur Ketemu Chelsea Arsenal Dan Everton Bener gak Kayaknya yang lain-lain itu Cuma ketemu Satu tim besar Abis itu nextnya dia ketemu Tim Gurem Bener gak Kita ini ketemu Tim yang lumayan gitu Tim Big Six sama tim papan tengah Everton 3 minggu berturut-turut Ya Dan kita selalu diselangi Oleh pertandingan Menawan PSG ya Di Liga Champion Sama Leipzig Di Liga Champion Bisa bayangin gitu Ya kan Kita beban-beban mental Sama beban fisiknya Ke pemain-pemain kita Sama ke Ke apa Ke manager ya Si Ole ya Itu tuh seberapa besar Di saat Kondisi lagi gak fit Ya, di saat kondisi Belum siap gitu ya Untuk tempur 100% Kita udah harus mengalami Ujian itu semua gitu Manchester United Ya, jadi Jujur ya Kalau gue bilang sih Harusnya sih Kita Dengan Ngeliat hasil ya Ngeliat hasil bulan Bulan kedua ini ya Di Premier League ini Menurut gue sih Sebenernya sih gak terlalu jelek ya Seandainya aja ya Misalnya ya Kemenangan lawan Leipzig ya Dituker lah Sama serinya Chelsea Atau kalahnya Arsenal Ya, maksudnya gini Jadi misalnya Leipzig kita seri gitu kan Tapi lawan Chelsea kita menang Itu menurut gue sih Bulan yang sangat bagus Untuk Manchester United gitu loh Jadi lebih balance Kita gak cuman bagus di Champions League doang Tapi kita Lumayan bagus di dua-duanya Champions League dan menikah Inggris Ya, jadi gitulah ya Menurut gue sih Bener-bener kurang beruntung sih Manchester United di bulan kedua ini Semoga aja ya Gue bilang sih Di bulan ketiga Harusnya lebih konsisten lah Kita ya Jadi itu doang ya Gue pengen ngomongin Karena penting banget ya Untuk orang sadar ya Bukannya Wah kita jelek banget nih main nih Yang lain udah pada bagus Yang lain udah pada ngebantai Atau apa Kok kita doang nih masih ini Ya, karena ya Kita harus lihat lah Yang lain-lain Gampang gitu loh Bulan kedua gampang-gampang Ketemu tim gede Paling cuma satu-dua kali Kita ketemu ya berapa kali Lima kali gitu Ketemu tim lumayan besar Lumayan itu kan Bener gak Dan itu pengaruhnya besar gitu Besar banget Ya, mental kita belum siap Ya, tekanan mentalnya Tekanan fisiknya tuh Lebih besar Kalau ketemu tim gede Ya, jadi jangan putus harapan Untuk MU ya Walaupun kita kondisinya Kurang bagus Kita percaya aja Sama pemain-pemain kita Kita percaya sama Manager kita juga Semoga ya Kedepannya jauh lebih bagus lah Ya Oke, thank you Kalau suka jangan lupa like And thank you for watching